Di duga karena penyakit asma menahun, Midhendra penjaga malam di kantor dinas tanaman pangan Hortikultura, Jumat sore ditemukan meninggal di pos penjagaan, tempatnya bekerja di Jalan Willem Asamat, Palangkaraya. Jenazah korban ditemukan ayahnya yang ingin menjenguknya. Saat mendekati pos penjagaan, sang ayah melihat pintu sedikit terbuka dan masuk. Korban ditemukan dalam posisi tertidur memakai selimut. Sudah lama karena kita laku Pak. Kapolsek Pahandut Komisaris Polisi Susi Lawati mengatakan, korban yang memiliki penyakit asma menahun dalam kesehariannya selalu mengonsumsi obat. Nah setelah kita lakukan olah TKP, di sekitar TKP kita temukan ada beberapa obat, dan menurut keterangan dari saksi yang ada di TKP, bahwa yang persangkutan ini memang sudah punya gejala sakit, yaitu sesak dada dan susah untuk berjalan. Sementara ini dari pihak keluarga menolak untuk dilakukan proses lebih lanjut, dan akan dilakukan bahwa dipulang ke rumahnya untuk dilakukan pemakaman. Artinya pihak keluarga mengetahui akan penyakit saudara dan ibu? Dari pihak keluarga maupun dari pihak kantor, kedinasan mengetahui bahwa memang yang bersangkutan ini sudah gejala sakit, sudah lumayan ramah. Keluarga yang meyakini korban meninggal dunia karena penyakitnya langsung membawa jenazahnya ke rumah duka untuk persiapan pemakaman. Dari Palangkaraya, Ririn Binti dan Sahrul Mubarak melaporkan.